Bagaimana jadinya kalau dunia Minecraft itu cuma ada satu blok? Tapi bukan one blok yang seperti biasanya, melainkan ini adalah sebuah blok air. Nah, dapatkah aku bertahan hidup selama 100 hari di dunia ini? Kita lihat saja nanti, tapi sebelum itu jangan lupa kalian pukul tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan bakar tombol like-nya. Dan selamat datang di petualangan 100 hari Minecraft One Ocean Blok. Oke guys, kembali lagi bersama pria tampan ini. Nah, pada petualangan kali ini berbeda dari biasanya, karena aku berada di satu blok ocean, dan di sini tidak ada apa-apa lagi selain blok ini. Dan di sini aku dibekali satu peralatan yaitu pancingan, dan alat ini bakalan sangat berguna untuk mendapatkan barang-barang yang ada di ocean blok ini. So, tanpa banyak bacot, aku bakalan kasih lihat bagaimana caranya. Lah, janjir! Bungul! Oke guys, karena tadi aku bungul dan membuang pancingannya, jadi aku harus mengulang lagi. So, daripada banyak babacot, sekarang saatnya aku akan memulai memancing dan mengumpulkan barang. Lowe, lo, 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 lo. Ini kenapa guys? Oke, kita coba lagi. Astaga, masih kayak gitu juga guys. Ya ampun. Nah, berhasil lahirnya. Oke, dapat apakah kita? Barang pertama kita adalah? Ah, sudah lah. Oke, kali ini pasti dapat Let's go Let's go, let's go, let's go Nah, sumpah guys, mojang lagi sensei sama aku guys Astaga mojang, mojang Dikiranya kita mau joget apa ya Oke, lagi Nah Sekarang pasti dapat Bagus guys Oh nice, ini dia Gitu dong Oke, lagi Pasti dapat yang bagus sekarang Nah Nice Dari hasil mancing mania mantap Akhirnya aku berhasil mendapatkan blok Lalu dengan blok yang kudapatkan Aku pun langsung membuat sebuah platform Yang tentunya agar proses memancingku Jadi semakin mudah Sampai akhirnya Inventoriku penuh dan aku tidak bisa menampung lagi blok yang aku dapatkan Dan setelah beberapa saat memancing Inilah hasil yang berhasil aku kumpulkan Dan disini aku juga berhasil mendapatkan kayu Oleh karena itu Aku langsung membuat sebuah crafting table Dan juga membuat dua buah peti Untuk memasukkan barang-barangku yang sudah penuh Nah, dikarenakan inventoryku sudah kukosongkan Sekarang saatnya untuk memancing lagi Dan akhirnya inventoryku pun penuh lagi Dan hasilnya seperti ini guys Super duper berantakan Kayak hidup kalian waktu hari Senin Setelah menambahkan tiga buah peti baru lagi Aku pun langsung mengambil blok di dalam peti Lalu kugunakan blok tersebut Untuk memperluas wilayahku Karena tempat ini sudah terlalu sempit Dan untuk selanjutnya Aku akan langsung mancing lagi Sebab tidak ada lagi yang bisa dilakukan disini Selain memancing Oleh karena itu Aku akan mancing terus Sampai bahan-bahan yang kubutuhkan Sudah kudapatkan Wow, diamond guys Asal oleh Guys, guys, guys Pantap guys Dapet diamond armor guys GG banget Semakin semangat Mancing lagi yang lewat Let's go guys Mancing lagi Sakit asiknya mancing Tanpa terasa Waktu terlewati begitu cepat Sampai akhirnya Aku berhasil mengumpulkan barang sebanyak ini Lalu setelah itu Karena tempat ini juga semakin sempit Aku pun langsung memperluas wilayah ini Dengan menggunakan batu chiselet Selanjutnya Karena peti-petinya masih berantakan Jadi aku akan menyusunnya dengan rapi Dan akhirnya selesai juga Untuk selanjutnya Aku bakalan mencari sampling pohon Karena aku membutuhkan banyak kayu Untuk memperluas tempat ini Nah, walaupun aku masih belum dapatkan sampling pohon Tapi aku bisa mendapatkannya Dari daun-daun yang aku dapatkan Dari hasil memancing Yang tentunya dengan cara seperti ini Walaupun masih belum dapat juga guys Oke, kita coba lagi Oke, aku berhasil mendapatkan satu Dan lanjut lagi Oke, aku berhasil mendapatkan satu lagi Sekarang aku akan mengganti daunnya Dan menggunakan daun birch Setelah berhasil mendapatkan sampling pohon Aku pun langsung menumbuhkannya Dan langsung melakukan proses kayu nisatot Kayu nisatotnya sudah beres Dan aku pun sudah menambahkan beberapa peti lagi Untuk menambahkan inventoriku So, untuk selanjutnya Aku akan mulai memancing lagi Untuk mencari dirt Atau juga grass block Karena aku berencana Untuk membuat sebuah ladang pertanian Dan saatnya kita mulai Mancing Mania Mantap! Dan selesai By the way, disini aku berhasil mendapatkan Elytra guys Betul-betul man Nah, selain mendapatkan Elytra Aku juga mendapatkan Spursleaf Dan yang lebih GG-nya lagi Aku berhasil mendapatkan Nitrit Axe See you dulu nggak sih? Nah, dikarenakan aku sudah mendapatkan Spursleaf Aku pun melakukan hal yang sama Seperti yang kulakukan sebelumnya Tentu saja untuk mendapatkan sampling pohonnya Dan setelah berhasil kudapatkan Langsung aku tumbuhkan dan melakukan kayu Nisato Oke, akhirnya selesai juga By the way, tahanku singkal banget guys Oke guys, karena aku sudah mendapatkan cukup banyak kayu Sekarang saatnya aku akan memperluas tempat ini lagi Let's go! Go-go-go-go-go-go! sub indo by broth3rmax 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 agar aku bisa mendapatkan buku-buku yang aku inginkan. Wih, ini gak ada yang mau kerja ini. Wih. Wah, kacau nih. Ayo kerja. Kerja. Buset. Gak ada yang mau kerja, cuy. Buset dah. Wih. Eh, ini ngapain kan kosong. Astaga ini, ya ampun. Kerja, woy. Karena para villager tidak bisa ada kerja sama, aku pun memutuskan untuk pergi ke nether. Dan tujuanku ke sini adalah untuk mengumpulkan crimson milium dan juga warped milium. Dua blok ini kugunakan sebagai pekerjaan di grass block karena sampai sekarang aku masih belum mendapatkannya. Nah, bahan-bahannya sekarang sudah terkumpul. Sekarang saatnya untuk memulai pembangunannya. Oke lah kalau begitu, langsung saja akan aku mulai. Let's go! Let's go! Let's go! Terima kasih telah menonton! Nah, akhirnya lahannya sudah rampung. Untuk selanjutnya, aku akan mengerjakan proyek super besar di sini. Tapi sebelum itu, aku bakalan mengurus para pemalas-pemalas ini karena sepertinya mereka sudah mau bekerja. Nah, karena di bagian atas masih sangat berantakan, aku pun memindahkan semua yang ada di atas ke bawah sini. Nah, akhirnya beres-beres yang melelahkan selesai juga. By the way, di sini aku belum memperlihatkan kepada kalian apa saja yang dijual oleh para villager-villager librerian ini. Nah, guys. Nah, guys. Di sini dia jual stoppress lima. Ini mending dengan harga murah, cuy. Let's go! Nah, dikarenakan aku memiliki 3 detrit inggot dari hasil memancing, aku pun langsung mengupgrade 3 armor diamondku yang masih belum berubah menjadi netherite. Setelah itu, aku lanjut colok-mencolok, naikin level di mob XP farm, lanjut colok lagi, dan setelah itu masuk ke nether lagi. Nah, tujuanku kembali ke nether ini adalah untuk mengumpulkan blackstone. Tentu saja blok tersebut akan kugunakan untuk pembangunan proyekku selanjutnya. Tapi sebelum itu, aku harus mencari biome basalt deltas terlebih dahulu karena di sana terdapat banyak blackstone. Alamat, 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 alamat basalt deltas. Di mana alamatnya basalt delta? Au! Eh, wuih, guys. Ada bastion renan, guys. Let's go, guys. Kita kesana aja. Lebih afdul. Isi bang. Permisi, bang. Ganggu bang, lah. Jangan ganggu bang, lah. Udah, udah bang, bang, bang. Udah bang, bang. Masih aja lo, bang. Oke, guys. Kita sampai. Mana yang mau diganggu? Oke. Slow, slow, slow. Banyak peganggu di sini, guys. Jadi harus habisin dulu pengganggu-pengganggunya. Eh. Wah, hey, hey. Wey, 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 wey. Sabar, boss, sabar, boss. Sabar, boss. Wah, 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 wah. Pedih juga. Nah. Oke. Setelah berhasil membereskan beberapa piglin, aku pun mulai mengumpulkan blok yang aku cari. Dan di sini aku mulai mengumpulkan blackstone brick. Dan tidak lupa juga dengan blackstone yang biasa. Setelah kembali ke overworld, aku langsung mengumpulkan bahan yang kedua. Yaitu adalah batu yang ku ambil dari cobblestone generator. Lalu bahan yang terakhir tentu saja adalah kayu. Oke, semua bahan yang kuperlukan sudah lengkap. Sekarang saatnya untuk melakukan pembangunan terakhir. Dan saatnya kita mulai. Let's go! No time to worry About the past Await the future To come at last This time tomorrow I will be gone A faded memory Forever worn I want to wake up I want to wake up with our sorrow I want to step on in a world that's brighter We are the people of tomorrow We stand together Raise our hands up Higher 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 We raise our hands up to the sky Higher Higher We raise our hands up to the sky Oh yeah A celebration Of what's to come A better future We'll see it done For every teardrop You've said and made We will be stronger To fight the pain I want to wake up with our sorrow I want to step on in a world that's brighter We are the people of tomorrow We stand together Raise our hands up Higher 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 We raise our hands up to the sky Higher 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 We raise our hands up to the sky Higher 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 Come on Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya proyek terakhirku berhasil aku selesaikan. Dari awalnya cuma satu blok seperti ini, menjadi sebesar ini. So guys, apabila kalian suka dengan petualanku kali ini, jangan lupa tembusin sampai 10.000 like biar aku lanjutin lagi petualangan di dunia ini. So, aku akhiri video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye! Sub indo by broth3rmax